Kali ini, kolam transformasi naga telah benar-benar tenang. Tidak ada yang punya pikiran lain, dan suasana menjadi sunyi-senyap. Emperor Music mengalihkan pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Bahkan Feng Hao tidak dapat mendeteksi kepergiannya. Ya, Feng Hao mengangkat alisnya. Dia telah memperhatikan mereka berdua dengan cermat, tetapi bahkan dia tidak tahu bagaimana Le Huang menghilang. Pada saat ini, bayangan diam itu perlahan berkata, dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan kekuatan angin. Pedangnya seperti angin, tidak bisa dilacak. Mungkin, apa yang akan Anda lihat selanjutnya adalah Le Huang yang asli. Ekspresi Namong Uji berubah menjadi lebih serius. Di saat yang sama, niat bertarung tanpa sadar muncul dari matanya. Dia tahu bahwa Permaisuri Le dan dia belum menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan sebelumnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat Permaisuri Le menggunakan kekuatan penuhnya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Keduanya mengolah pedang dao. Jika Le Huang melambangkan kekuatan angin, maka Namong Uji melambangkan kekuatan pegunungan. Pedang daonya yang mantap adalah kebalikan dari milik Le Huang. Saat Le Huang menghilang, ekspresi Gulei menjadi lebih serius. Tubuhnya melayang di udara lagi, tapi boneka bintang kembar itu seperti pelindung di sisinya. Mata merah darah kedua boneka itu terus-menerus mengamati sekeliling dalam upaya menemukan jejak Le Huang. Namun, tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Seolah-olah Le Huang telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, jubah semua orang yang hadir mulai berkibar samar. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, ketika ekspresi heran muncul di wajahnya. Ini adalah angin. Angin muncul di kolam transformasi naga. Sesaat kemudian, ekspresi Gulei tiba-tiba membeku. Dia secara alami tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera membentuk segel tangan aneh dengan kedua tangannya. Kedua boneka bintang kembar segera mengeluarkan raungan aneh dan menjadi lebih berhati-hati. Ding, gelombang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, disertai dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Tidak ada tanda-tanda akan muncul. Seolah-olah cahaya pedang tersembunyi di balik angin. Ia sangat cepat dan elegan, sehingga tidak mungkin menebak dari sudut mana ia akan mendarat. Pada saat ini, sosok kaisar musik terungkap bersamaan dengan cahaya pedang. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kaisar musik di dalam hatinya ketika dia melihat pedang itu. Benar saja, kaisar musik telah meminjam keanggunan energi angin untuk membuat teknik pedangnya tak terduga. Gulei secara alami tidak takut ketika dia melihat permaisuri musik. Sesaat kemudian, boneka bintang kembar bergerak bersama. Kedua tubuh pegunungan mereka menghalangi pedang ratu musik. Itu langsung diblokir tanpa teknik atau teknik rahasia apapun. Bagi boneka, kekuatan terbesar mereka terletak pada tubuh mereka yang sangat tangguh. Terlebih lagi, energi di dalam boneka itu cukup untuk membuat mereka meledak dengan kekuatan yang menakutkan dalam pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, boneka yang menakutkan setara dengan mesin perang. Terlebih lagi, itu adalah mesin perang yang tidak merasakan sakit atau kelelahan apapun. Pedang duniawi tiba-tiba menembus angkasa, tapi salah satu boneka bintang kembar mengulurkan tangannya dan menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Percikan api yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan sosok kaisar musik tiba-tiba menjadi kaku. Ekspresinya sangat serius, dan tangannya, yang memegang pedang duniawi, gemetar. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat terus menebas. Meskipun dia telah menduga bahwa boneka bintang kembar itu sangat tangguh, dia tidak menyangka mereka akan sampai sejauh ini. Bahan yang digunakan untuk menempa pedang duniawi tidaklah lemah, dan dengan tambahan energi kaisar musik, pedang itu tidak bisa terus ditebas. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya boneka itu. Cek-cek, percuma saja. Hanya eksistensi tingkat penguasa yang bisa menghancurkan boneka bintang kembar sepenuhnya. Kamu sendiri tidak akan mampu melakukannya. Saat ini, Gu Lei juga terkekeh. Namun, saat dia berbicara, dia terbatuk beberapa kali dan segera menggunakan telapak tangannya untuk menutup mulutnya. Feng Hao yang bermata tajam samar-samar bisa melihat ada kemerahan yang merembes dari telapak tangan Gu Lei. Jelas sekali, itu adalah darah segar. Saat melihat pemandangan ini, Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya orang ini harus membayar harga yang cukup mahal untuk bisa mengendalikan boneka menakutkan ini. Ini sudah jelas. Setelah boneka bintang kembar dikendalikan, akan terlalu sulit bagi guru ilahi untuk menghadapinya. Bahkan kaisar musik pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hati-hati, ada yang aneh dengan boneka ini. Bisa menyerap vitalitas orang lain. Jangan sampai menyentuhmu. Transmisi suara Feng Hao tiba-tiba jatuh ke telinga kaisar musik. Murid kaisar musik langsung mengecil. Dia baru saja hendak melayangkan pukulan ketika dia mendengar transmisi suara Feng Hao terhenti. Dengan suara retak, permaisuri musik menghabiskan banyak upaya untuk menarik kembali pedang duniawi dari tangan boneka bintang kembar. Dia mundur beberapa langkah dan mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi boneka bintang kembar. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Di bawah kendali gulei, boneka bintang kembar maju selangkah dan aura kekerasan meledak. Kedua boneka itu juga menyerang. Menghadapi serangan boneka bintang kembar, kaisar musik tidak punya pilihan selain menghindar. Feng Hao baru saja memberitahunya bahwa boneka bintang kembar dapat melahap vitalitas. Oleh karena itu, dia tidak bisa gegabu bentrok dengan kedua boneka tersebut sebelum dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Saat ini, pemandangan menjadi menarik. Music Empress tidak bisa melanjutkan serangannya dan hanya bisa menghindar secara membabi buta. Cek-cek, ada apa? Kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan. Melihat adegan ini, gulei pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata dengan nada yang menakutkan, Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menggunakan energi boneka itu dengan perilaku seperti ini, itu hampir mustahil. Aku khawatir ketika saatnya tiba, sebelum energi boneka itu habis, kamu akan mati karena kelelahan. Agar sebuah wayang dapat bergerak leluasa, selain dikendalikan oleh seseorang juga diperlukan tenaga yang cukup. Hal inilah yang menunjang wayang, dan juga yang terpenting bagi sebuah wayang. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan menguras energi boneka tersebut secara paksa. Ketika energi internal boneka itu benar-benar habis, meskipun seseorang masih mengendalikannya, ia tidak akan dapat menampilkan kekuatan sebelumnya. 2622 Lehuang mengerutkan alisnya, dia tidak mengindahkan kata-kata gulei. Dia tidak bermaksud menggunakan kemampuannya untuk menghabiskan energi boneka itu. Bahkan jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan mencobanya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapi boneka bintang kembar. Bahkan pedang sekuler di tangannya tidak bisa menembus tubuh keras mereka. Apalagi, begitu ia disentuh, vitalitasnya akan terhisap oleh boneka-boneka tersebut. Namun, kedua faktor ini membuat Lehuang tidak berdaya. Dia hanya bisa terus menghindari serangan itu. Ketika Feng Hao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga mengerutkan alis karena situasinya tidak optimis. Meskipun Lehuang tidak dalam bahaya untuk saat ini, Lehuang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam jangka waktu yang lama, penghindaran kaisar musik yang terus-menerus akan menghabiskan banyak energinya. Ini tidak terlihat jelas pada saat ini, tetapi setelah jangka waktu tertentu, dia akan mengalaminya secara bertahap. Ini tidak akan berhasil. Aku khawatir dia tidak akan terkena boneka-boneka itu dan malah akan kelelahan sampai mati. Namun Wuji jelas khawatir. Jika memang tidak ada jalan lain, saya akan mengambil tindakan. Bayangan menghela nafas. Dia tidak punya solusi apapun untuk situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengambil tindakan ketika Lehuang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain. Boneka ini pasti punya kelemahan. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Feng Hao tidak sekesal mereka. Sebaliknya, dia mulai merenung. Boneka itu tampak sangat kuat. Terlebih lagi, Gu Lei jelas telah membayar mahal untuk mengendalikan boneka bintang kembar. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, itu pasti memiliki kelemahan. Semakin kuat, kelemahannya akan semakin fatal. Begitu kelemahan wayang ditemukan, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Namun prasyaratnya adalah tidak ada seorangpun yang hadir mengetahui dengan jelas tentang wayang bintang ganda, apalagi mengetahui kelemahannya. Feng Hao telah mengamati pergerakan boneka bintang ganda, berharap menemukan kelemahannya. Namun hasilnya kurang bagus, karena dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Saat ini, Kaisar Le bisa dikatakan berada dalam posisi pasif. Jika dia mengambil inisiatif menyerang, itu tidak akan berpengaruh apapun. Namun, dia hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Namun untuk jangka waktu yang lama, bahkan tubuhnya tidak mampu menopangnya. Itu karena kecepatan wayang bintang kembar tidak lemah. Bahkan Yuehuang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga jarak di antara mereka, belum lagi mereka berdua saling mengejar. Hal ini tidak diragukan lagi menempatkan Yuehuang pada posisi pasif. Cek-cek, biarpun kamu memutar otak, kamu tidak akan bisa menghancurkan boneka bintang ganda ini. Gulei tersenyum bangga. Dia melihat ke langit dan berkata seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, lupakan saja, aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamamu. Jika kamu melepaskan Dragon Ball sekarang, aku akan berhenti mengendalikan boneka itu. Yuehuang dengan erat merajut alisnya. Dia tentu saja mendengar kata-kata Gulei. Dia dengan marah berkata, omong kosong, kecuali kamu mengalahkanku, kamu bisa melupakan meninggalkan kolam transformasi naga dengan Dragon Ball. Yuehuang sangat marah. Dragon Ball adalah yang diinginkan Feng Hao. Selama Feng Hao bisa mendapatkannya, dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam master ilahi. Selain itu, dia mengandalkan bantuan Feng Hao dalam perjalanan ke domain naga ini untuk mendapatkan sol jade. Jika dia gagal dalam pertarungan memperebutkan Dragon Ball ini, itu sama saja dengan memberikan kesempatan bagi Feng Hao untuk maju. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Kecuali seperti yang dia katakan, Guley bisa menggunakan boneka bintang kembar untuk mengalahkannya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Karena kamu sangat keras kepala, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Guley tersenyum sinis. Aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi aku akan memberitahumu betapa kuatnya boneka bintang kembar itu. Tangan Guley membentuk segel sekali lagi. Setelah serangkaian perubahan, mereka tiba-tiba membeku dan dia dengan lembut berteriak, hancurkan. Saat suara Guley terdengar, aura kedua boneka bintang kembar berhenti sejenak. Namun sesaat kemudian, aura yang lebih kuat dan kejam muncul dari mereka. Lampu merah di mata mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, di saat yang sama, Fenghou tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah kedua boneka itu. Sesaat sebelumnya, indra tajam Fenghou menangkap riak energi yang sangat kuat yang muncul di mata kedua boneka itu. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber energi kedua wayang tersebut adalah matanya. Selama segel tangan Guley selesai dibuat, sepasang mata akan menghasilkan riak energi. Dengan kata lain, selama Kaisar Le mampu melakukan gerakan pada matanya, akan ada efek yang tidak terbayangkan. Lehuang, perhatikan mata mereka. Itulah sumber energi mereka. Fenghou tidak berani menunda lebih lama lagi karena kedua boneka bintang kembar sudah mulai bergerak. Transmisi suara Fenghou menyebabkan mata Lehuang berbinar. Dia tidak takut dengan boneka bintang kembar, tapi dia takut dengan boneka yang tidak memiliki kelemahan. Sekarang Fenghou telah memberitahunya kelemahan boneka bintang kembar, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia sudah mempercayai kata-kata Fenghou tanpa syarat, seolah-olah itu adalah reaksi bawah sadar. Saat suara Fenghou terdengar, Lehuang juga mulai bergerak. Pedang debu merah di tangannya bergetar saat dia menyerang dengan cepat. Huff, kamu mendekati kematian. Guley dengan dingin mendengus saat melihat Lehuang mengambil inisiatif menyerang. Di matanya, tindakan Lehuang tidak diragukan lagi merupakan perjuangan yang sia-sia. Namun kali ini, aura kaisar musik tiba-tiba berubah. Keanggunannya sebelumnya tidak terlihat. Sebaliknya, itu diganti dengan semacam mengamuk. Ya, itu mengamuk. Kaisar musik memberi orang perasaan bahwa dia seperti tornado. Auranya sangat menakutkan. Angin adalah yang paling anggun, tapi di saat yang sama, ia juga dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Segera, Kaisar Yue dengan cepat bergerak. Di mata orang lain, bahkan ada bayangan yang muncul di langit. Pada saat ini, boneka bintang kembar juga mengikutinya dari dekat. Harus dikatakan bahwa boneka bintang kembar sangat menakutkan. Bahkan satu pukulan dari mereka memiliki efek yang tak terlukiskan, menyebabkan ruang terus bergetar. 2623. Pada saat ini, aura kaisar musik sangat mengamuk. Dia mengeluarkan perasaan seperti angin puting beliung, menyebabkan riak spasial menyebar di belakangnya. Itu hanya satu serangan pedang, tapi aura yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat semua ahli yang hadir menahan nafas. Mereka merasa terancam dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika serangan pedang ini ditujukan pada mereka, jumlah orang yang bisa menghindarinya akan kurang dari satu telapak tangan. Mata Guley berbinar ketika dia melihat aura kaisar musik meletus. Dia telah menunggu kesempatan bagi kaisar musik untuk mengambil tindakan. Dia tidak tahu bahwa kaisar musik telah memahami kelemahan boneka itu. Oleh karena itu, Guley tidak mundur sama sekali. Dia mengendalikan boneka itu dengan kedua tangannya dan membuat segel tangan. Gerakan kedua boneka bintang kembar itu persis sama. Dua sosok agung, satu di kiri dan satu lagi di kanan, sepenuhnya menutup jalur mundur kaisar musik. Guley tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia ingin menentukan pemenang dalam bentrokan ini. Setelah itu, dia akan bisa meninggalkan domain naga dengan mutiara naga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun aura kaisar musik menakutkan dan tampak tak terkalahkan, serangannya tidak berhasil. Sebaliknya, sosoknya terus-menerus mengelak. Bayangan-bayangan melintas, sehingga mustahil bagi siapapun untuk memprediksi kapan dia akan menyerang. Pada saat yang sama, aura yang diseduh oleh permaisuri musik menjadi semakin menakutkan saat dia terus bergerak, sehingga menyulitkan orang lain untuk melawannya. Guley menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa bukanlah hal yang baik jika dia membiarkan kaisar musik terus seperti ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Segel tangannya berubah lagi, dan mata kedua boneka bintang kembar berkedip-kedip dengan cahaya merah. Sesaat kemudian, tubuh mereka menghilang dari tempatnya. Feng Hao tidak bisa tidak memuji Guley dalam hati. Boneka-boneka Guley tidak hanya menakutkan, namun hukum ruang yang ia pahami juga telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Dia secara langsung memanipulasi hukum luar angkasa dengan tubuh utamanya, menyebabkan ruang terdistorsi, memungkinkan dua boneka yang dia kendalikan meminjam hukum luar angkasa pada saat yang bersamaan. Namun, kemunculan kedua boneka itu lagi adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Kaisar musik tidak panik saat melihat kedua boneka itu menghilang. Baginya, semakin lama dia berada dalam kondisi ini, serangan berikutnya akan semakin menakutkan. Pada saat ini, kolam transformasi naga dipenuhi dengan hukum tata ruang Guley, yang terus-menerus mendistorsi ruang. Namun, saat fenomena ini muncul, Lehuang jelas mulai merasa sedikit tidak berdaya. Karena dia saat ini sedang ditekan oleh hukum luar angkasa, kecepatan gerakannya mulai melambat secara bertahap. Jika ini terus berlanjut, percuma dia mengandalkan kecepatannya yang sangat cepat untuk menciptakan bayangan yang membingungkan lawannya. Sesaat kemudian, ruang tiba-tiba bergetar. Dua sosok berkulit hitam merobek ruang dan dengan kejam menamparkan ratu musik. Kali ini, Guley mengandalkan hukum luar angkasa untuk menangkap kecepatan mengerikan permaisuri musik dan menggunakan boneka-bonekanya untuk melancarkan serangan fatal. Permaisuri musik mengeluarkan raungan panjang saat dia menyaksikan serangan ganas dari dua boneka bintang kembar. Pedang debu merah di tangannya bergetar, dan dia tidak lagi memilih untuk mundur. Dia tahu itu tidak ada gunanya. Saat permaisuri musik menyerang, aura tak terbatas segera muncul. Hanya satu pedang debu merah yang telah sepenuhnya melepaskan niat pedang yang terkandung dalam hati permaisuri musik. Ya. Tiba-tiba, Guley mengangkat kepalanya. Sepotong kepanikan melintas di ekspresi tenangnya. Dia merasakan bahwa serangan permaisuri musik sebenarnya adalah mata para boneka. Bagaimana dia mengetahui kelemahan boneka bintang kembar? Guley sangat terkejut. Sebelum serangan permaisuri le benar-benar mendarat, dia pulih secara paksa. Tangannya sekali lagi membentuk serangkaian segel, dan kedua boneka yang hendak menyerang segera mundur. Ketika pemandangan ini terlihat oleh orang lain, mereka secara alami tidak dapat melihatnya. Namun, mata Feng Hao berbinar. Ini membuktikan bahwa kesimpulannya benar. Kelemahan boneka bintang kembar adalah matanya. Meski begitu, reaksi Guley cukup cepat. Tapi permaisuri musik telah mempersiapkan serangan ini sejak lama, jadi bagaimana bisa gagal? Sosok permaisuri musik menjadi tidak stabil. Dia tahu bahwa Guley tidak mungkin meninggalkan kedua boneka itu sekarang setelah dia bereaksi. Namun, dia masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan salah satu boneka bintang kembar. Permaisuri musik mengeluarkan raungan panjang saat kecepatannya meningkat dengan selisih yang besar. Pedang debu merah di tangannya meletus dengan cahaya pedang yang melesat seperti naga sejati. Dalam keadaan seperti itu, permaisuri musik mampu melepaskan diri secara paksa dari kekangan hukum ruang angkasa. Cahaya pedang yang agung menembus pelangi. Salah satu boneka itu sedikit lebih lambat dan dipukul. Omong kosong. Segera, ekspresi Guley berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tahu bahwa serangan lehuang jelas bukan serangan biasa. Setelah mengetahui kelemahan wayang bintang kembar, serangan ini akan menghancurkan wayang bintang kembar sepenuhnya. Sebagai pengontrol wayang, setelah wayang tersebut dihancurkan, ia juga akan menderita akibat serangan energi tersebut. Baginya, ini adalah masalah yang paling serius. Tapi saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Guley tidak mengerti bagaimana permaisuri musik mengetahui kelemahan boneka itu tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Harus diketahui bahwa banyak orang di dunia penglai yang bisa mengendalikan boneka. Sebagian besar boneka mereka berasal dari aliran pemikiran yang sama. Mereka terbiasa menempatkan energi di jantung boneka, namun permaisuri musik telah menempatkan energi di mata boneka bintang kembar. Dengan cara ini, bahkan mereka yang akrab dengan boneka pun tidak akan bisa mengetahuinya. Namun, permaisuri musik bisa menebaknya. Ledakan. Suara keras terdengar saat cahaya ilahi yang menyilaukan muncul di langit. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar. Di saat yang sama, wajah Guley langsung memerah. Setegup darah muncrat dari mulutnya saat auranya melemah. Terbukti, permaisuri musik berhasil menghancurkan salah satu boneka bintang kembar. 2624. Bang. Beberapa benda hitam jatuh dari langit. Mereka tampak seperti anggota tubuh manusia. Yang mengesankan, mereka termasuk dalam boneka bintang ganda. Serangan permaisuri Le berhasil. Sosok kaisar Le perlahan muncul di langit. Setelah melancarkan serangan ganas seperti itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, yang membuat Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat ini, semua orang di kolam transformasi naga terdiam. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kaisar Le. Jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap boneka bintang kembar. Namun, kaisar Le telah menghancurkan salah satu dari mereka dengan satu tebasan. Pada saat ini, boneka bintang kembar lainnya telah kembali ke sisi Gulei. Karena serangan kaisar Le terbatas, kedua boneka itu tidak terpengaruh sepenuhnya. Gulei sepertinya tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Terbukti, hancurnya salah satu bonekanya merupakan pukulan besar baginya, dan dampaknya tak tertahankan baginya. Hal itu dikarenakan wayang golek mengandung sari dan darahnya, yang berarti wayang tersebut adalah salah satu klonnya. Sekarang bonekanya telah dihancurkan, dia, sebagai tubuh utama, tentu saja tidak dapat menghindari dampaknya. Boneka itu memang kuat, tapi pada akhirnya tetaplah boneka dan memiliki kelemahan. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, kamu tidak bisa menghindarinya. Kaisar Le berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sudah mengetahui kelemahan wayang bintang kembar, jadi tidak perlu membicarakan hasil pertempuran ini. Bagaimanapun juga, teknik Gulei yang paling hebat adalah boneka-bonekanya. Ketika kemampuan yang paling dia banggakan terlihat jelas, maka dia tidak punya trik lain. Menanggapi kata-kata Kaisar Le, Gulei, yang terluka para akibat serangan energi, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan tersenyum pahit. Aku benar-benar meremehkanmu. Tak disangka kamu benar-benar bisa menemukan kelemahan wayang bintang kembar. Kaisar Le hanya tersenyum menanggapi kata-kata Gulei. Bagaimana dia bisa menemukannya? Itu hanyalah kesimpulan yang dibuat oleh Feng Hao berdasarkan situasi saat ini. Namun, kebenaran membuktikan bahwa keterampilan pengamatan Feng Hao yang tajam benar-benar tidak terbayangkan. Kelemahan dari boneka bintang ganda adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai salah satu lawannya, tidak dapat merasakannya. Namun, Feng Hao, sebagai pengamat, bisa merasakannya. Keterampilan pengamatannya yang halus sungguh mengagumkan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Mengingat situasi saat ini, Gulei tidak perlu terus bertarung, kecuali dia memiliki metode lain yang tidak diketahui. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Saya tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Anda. Gulei tersenyum pahit. Dia melihat boneka bintang ganda terakhir yang kembali ke sisinya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Dia tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sebagai orang yang mengendalikan wayang, jika kelemahan wayangnya diketahui oleh lawannya, berarti ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sama sekali. Jika dia terus bertarung dalam keadaan seperti itu, maka dia pasti akan mendekati kematian. Serahkan Dragon Ball. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagimu. Setidaknya, itu akan berada di dalam domain naga. Kaisar Lai menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Gulei. Lagi pula, jika Gulei bersikeras untuk bertarung, maka hanya ada satu hasil, Gulei akan mati. Kaisar Lai sangat menyadari bahwa ayah Gulei memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya sendiri. Setidaknya, dulu seperti itu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ayah Gulei meninggalkan Soaring Skypik, persahabatan mereka tetap terjalin. Jika Gulei mati di tangannya, maka tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Permintaannya sangat sederhana. Dia ingin Gulei menyerahkan mutiara naga. Sebagai jaminan, Lai Huang bisa menjamin keselamatan Gulei selama dia berada di domain naga. Namun, begitu dia meninggalkan domain naga, Lai Huang tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Gulei terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan Dragon Ball, jadi dia hanya bisa menerima takdirnya dan mengeluarkan mutiara yang mempesona dari dadanya. Bola Naga Kali ini, Gulei akhirnya mengaku kalah dan menyerahkan Dragon Ball sesuai keinginannya. Dia tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Melihat kemunculan Dragon Ball, mata semua ahli di Dragon Transformation Pool berbinar. Ini adalah bola naga. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sekalipun mereka menginginkannya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Bagaimanapun, Dragon Ball bukan milik mereka. Melihat Gulei dengan lancar menyerahkan Dragon Ball, batu besar di hati Feng Hao akhirnya terangkat. Ini adalah harapannya untuk maju ke tahap master ilahi. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu menyanyiakan nafasku padamu. Kaisar Le tersenyum. Dia berjalan mendekat dan mengambil Dragon Ball. Setelah mengutak atiknya sebentar, dia melemparkannya ke Feng Hao. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Itu adalah mutiara naga, dan dari kelihatannya, permaisuri Le sepertinya berencana memberikannya kepada Feng Hao. Banyak orang yang iri, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena kekuatan Kaisar Le. Selain itu, mereka tahu bahwa kemampuan yang ditunjukkan Feng Hao tidak kalah dengan Kaisar Le. Kamu, kamu tidak menginginkan Dragon Ball. Gulei juga tercengang. Dia tidak menyangka Kaisar Le begitu murah hati. Ini adalah Dragon Ball, sesuatu yang didambakan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka. Namun, dia memberikannya begitu saja. Oh, aku membantunya mendapatkannya. Aku sudah memiliki soul jade. Meskipun Dragon Ball penting bagiku, itu bahkan lebih penting baginya. Kaisar Le mengangkat bahu dan dengan malas berkata, lagi pula, jangan tidak yakin. Dialah yang memberitahuku tentang kelemahan boneka bintang kembarmu. Kali ini, Gulei benar-benar terdiam. Feng Hao dengan lancar mengambil Dragon Ball dan memainkan mutiara yang mempesona itu. Kegembiraan melonjak di hatinya. Saat dia memegang Dragon Ball di tangannya, dia sudah bisa merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih. Tampaknya ada hubungan yang tak terlukiskan di antara keduanya. Tubuhnya baru saja ditempa oleh kekuatan naga sejati. Jika dia bisa menyempurnakan Dragon Ball di tangannya, dia akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Menerobos ke tahap Master Ilahi bukan lagi sebuah mimpi. 2625 Setelah mendapatkan mutiara naga, suasana hati Feng Hao jelas jauh lebih baik. Dia mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ini. Dia tidak hanya menyerapkin naga sejati dalam jumlah besar, tetapi dia juga mendapatkan mutiara naga. Selama dia menemukan kesempatan di masa depan untuk memurnikan mutiara naga, menerobos ke alam Master Ilahi hanya tinggal menunggu waktu saja. Feng Hao secara alami sangat gembira setelah mendapatkan mutiara naga, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Perjalanan mereka ke Dragon Domain benar-benar sia-sia. Mereka tidak mendapat bagian dari kinaga sejati, dan bahkan harta karun jiwa terakhir telah jatuh ke tangan Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao adalah pemenang terbesar dari perjalanan ke domain naga ini. Baiklah, mutiara naga ada di tangan kita. Kita juga bisa bersiap untuk meninggalkan domain naga. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menyimpan mutiara naga yang membuat iri semua orang. Dia kemudian menoleh ke Kaisar Le dan berkata, Jangan khawatir. Alasan mengapa Feng Hao terburu-buru meninggalkan domain naga adalah karena dia ingin menyempurnakan mutiara naga sesegera mungkin. Dia tahu betul bahwa begitu dia meninggalkan wilayah naga, fakta bahwa dia memiliki mutiara naga akan langsung menyebar ke seluruh benua penglai. Pada saat itu, Feng Hao akan menjadi terkenal sekali lagi, dan kemungkinan besar dia akan diburu tanpa henti. Feng Hao merasa agak tidak berdaya ketika memikirkan hal ini, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Rencananya saat ini adalah meninggalkan dragon domain sesegera mungkin dan kembali ke Immortal Triading Tower. Cara teraman adalah menunggu beberapa saat dan menunggu situasi sedikit tenang sebelum muncul kembali. Jika tidak, Feng Hao akan diburu oleh semua ahli di benua penglai. Lagi pula, begitu berita tentang mutiara naga tersebar, itu akan menjadi godaan yang fatal bagi banyak orang. Secara khusus, benua seratus ras kemungkinan besar akan terpengaruh karena Feng Hao tidak memiliki Beijing sama sekali. Akibatnya, Feng Hao harus berhati-hati. Terlebih lagi, alasan terbesar kenapa dia terburu-buru pergi adalah karena dia curiga wilayah naga bukanlah tempat biasa. Untuk dapat menggunakan tiga harta karun untuk membuat jebakan seperti itu dan menyebabkan begitu banyak ahli saling membunuh, terlepas dari siapa yang berada di baliknya, itu jelas bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh Feng Hao untuk saat ini. Feng Hao sangat meragukan cara surgawi, dan dia juga tercengang. Justru karena inilah dia semakin terburu-buru meninggalkan wilayah naga. Bagaimanapun, dia telah membunuh tiruan dari jalan surgawi di benua seratus ras. Begitu dia ditemukan melalui cara surgawi, hanya akan ada satu akibat baginya, yaitu kematian. Dengan pertimbangan seperti itu, bagaimana dia bisa terus tinggal di Dragonfield, meskipun dia sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Ya, sudah waktunya. Saya ingat Dr. Suan memberitahu saya bahwa alam naga akan ditutup lagi setelah kemunculan harta karun spiritual ketiga. Penutupan berikutnya akan memakan waktu seribu tahun lagi. Kaisar Le mengangguk. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini selama seribu tahun lagi. Yunamong Woki menyeringai. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Entah itu Kaisar Le, Namong Woki, atau bahkan Feng Hao, mereka semua bisa dikatakan sebagai pemenang dalam perjalanan ke ladang naga ini. Tentu saja dibandingkan yang lain, mereka sangat kecewa. Gu Lei, ikutlah dengan kami. Dengan kondisimu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan mereka yang membencimu. Pada saat ini, Kaisar Le perlahan berbalik dan menatap Gu Lei, yang kondisinya tidak terlalu baik. Gu Lei ragu-ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya membuatnya secara naluriah menolak saran Le Huang. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya kesekeliling dan melihat tatapan 20 lebih ahli di bawah ini yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia segera membuat pilihan terakhir untuk pergi bersama Lei Huang. Paling tidak, dia tidak akan menghadapi bahaya apapun jika dia pergi bersama Kaisar Le. Terlebih lagi, begitu dia meninggalkan Dragonfield, ayahnya akan bisa menerimanya di pegunungan di luar. Saat itu, siapa yang berani melakukan apa saja padanya? Segera, kelompok beranggotakan lima orang mengabaikan tatapan para ahli lainnya dan melayang ke langit, meninggalkan kolam transformasi naga. Setelah mengirim mereka pergi dengan tatapan mereka, yang lain saling bertukar pandang dan merasa tidak berdaya. Kelompok orang ini telah membantai tanpa henti, namun pada akhirnya, mereka memberi manfaat bagi orang lain. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Siapa yang meminta mereka menjadi lemah? Mereka begitu kuat sehingga bahkan kekuatan gabungan Feng Hao dan yang lainnya tidak dapat mengabaikannya. Oleh karena itu, mereka secara alami mendapatkan panen yang sesuai. Sayangnya, dunia ini sangat adil. Hanya yang kuat yang berhak berbicara. 20 lebih orang ini memperhatikan situasi menyedihkan di sekitar mereka. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Sebanyak 100 lebih orang telah memasuki wilayah naga kali ini. Namun, pada akhirnya, hanya 20 lebih orang ini yang bisa bertahan hidup. Dibandingkan dengan mendapatkan harta karun jiwa, mungkin mereka merasa bahwa bisa meninggalkan daratan naga hidup-hidup bisa dianggap sebagai semacam keberuntungan. Banyak orang menghela nafas tak berdaya, dan perlahan-lahan meninggalkan tempat ini. Mereka mengulur waktu untuk meninggalkan Dragonfield sebelum Dragonfield ditutup. Kalau tidak, mereka harus tinggal di sini selama seribu tahun. Namun, setelah semua orang pergi, tanah berlumuran darah. Banyak mayat berserakan di sekitar kolam transformasi naga. Ketika orang-orang ini masih hidup, mereka adalah eksistensi yang cukup kuat di dunia penglai. Sayangnya, keserakahan di hati mereka menyebabkan mereka mati di sini. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Seolah-olah dunia sedang menangis. Adegan aneh terjadi secara diam-diam. Permukaan kolam transformasi naga awalnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, banyak riak muncul tanpa peringatan apapun. Raungan naga yang samar terdengar dari dasar kolam transformasi naga saat angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Sosok buram besar muncul dan menghilang dari kolam transformasi naga. Sekilas, itu tampak seperti naga sejati yang sangat besar. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka secara bertahap sudah mendekati pintu keluar wilayah naga. Kali ini, secara alami tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. Oleh karena itu, Feng Hao dan yang lainnya dengan mudah menemukan pegunungan seribu gajah. Ketika mereka samar-samar melihat pintu keluar dari Dragonfield, Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Gu Lei, berhati-hatilah. Setelah kamu meninggalkan Dragonfield, aku tidak akan turun tangan untuk membantumu apapun yang terjadi. Le Huang melirik Gu Lei dengan serius dan berkata, 2626. Gu Lei tidak terlalu khawatir dengan nasihat baik permaisuri Le. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, saya tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama saya mencapai pegunungan fenomena segudang, tidak akan banyak orang yang bisa menyentuh saya. Setelah mendengar kata-kata Gu Lei, Le Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangkat bahu. Sebenarnya, mereka juga secara samar menebak bahwa Gu Lei pasti menerima seseorang di pegunungan Wansiang. Namun, mereka tidak mengungkapnya. Menurutku kita harus memikirkan bagaimana cara memberitahu si tua bangka itu, Gu Yi, bahwa putranya meninggal di sana. Permaisuri Le sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini. Dia segera mengerutkan kening dan berbicara tanpa daya. Feng Hao dan Namong Wu Ji saling bertukar pandang. Mereka juga mempunyai ekspresi yang sama. Jelas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika Gui Lin tidak mati di sana, selama mereka bisa membawanya keluar hidup-hidup, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi penguasa besar yang terkutuk itu begitu kejam dan langsung membunuh Gui Lin sebelum dia pergi. Di satu sisi, itu untuk mencegah rahasia Gui Lin terungkap, dan di sisi lain, untuk menyalahkan mereka. Si tua bangka itu, aku pasti akan memastikan dia menanggung akibatnya saat aku melihatnya lagi nanti. Permaisuri Le menjadi semakin marah ketika dia semakin memikirkannya. Masalah ini awalnya sederhana, namun menjadi rumit karena pengalihan kesalahan kaisar besar. Harus diketahui bahwa Gui Yi dan Le Huang memiliki status yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mewakili dua faksi penguasa di dunia penglai. Jika Gui Yi bersikeras bahwa Le Huang dan yang lainnya telah menyakiti Gui Lin, maka dia benar-benar tidak punya bukti untuk mengatakan apapun. Dari delapan orang yang menyaksikan semuanya, hanya tiga yang masih hidup. Permaisuri Le tidak berharap mereka bertiga membantunya, terutama ketika harta karun jiwa telah diambil oleh Permaisuri Le dan yang lainnya. Dia sudah beruntung jika mereka bertiga tidak menambah bahan bakar ke dalam api dan memfitnahnya. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Saat ini, aku harus memikirkan sikap yang baik dan menghadapi si tua bangka itu. Kalau saja aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Feng Hao menghela nafas, dia sangat jelas tentang kepribadian tua bangka itu. Kali ini, apalagi Le Huang, bahkan Feng Hao pun akan terlibat. Tidak masalah jika dia sendirian, tetapi Feng Hao mendapat dukungan dari manusia. Apa yang perlu ditakutkan? Kita tidak membunuh si idiot itu. Jika dia punya kemampuan, minta dia menunjukkan buktinya kepada kita. Paling buruk, kita hanya akan berpura-pura ramah. Siapa yang takut pada siapa? Pada saat ini, Namong Wuji yang tidak peka tidak menyadari hubungan halus antara masalah ini dan berkata dengan santai. Mendengar perkataan Namong Wuji, Permaisuri Le dan Feng Hao bertukar pandang dan tersenyum pahit. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran. Apakah mereka percaya atau tidak, itu bukan terserah mereka. Jika si tua bangka itu, Gu Yi, langsung menyerang mereka, mereka tidak akan takut sama sekali. Ayo lakukan seperti ini. Aku akan memberitahunya jika waktunya tiba. Permaisuri Le mengusap alisnya. Dia jelas sangat kesal. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan konflik antara dua faksi penguasa. Saat mereka mengobrol, tanpa sadar mereka telah sampai di pintu keluar. Mereka saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, dan langsung melangkah ke pintu keluar. Sesaat kemudian, ruang berubah. Pada saat Feng Hao kembali sadar, dia sekali lagi berada di Pegunungan Seribu Gajah. Setelah kemunculan mereka, Pegunungan Seribu Gajah yang tadinya sepi, tiba-tiba menjadi hidup kembali. Ada banyak sosok yang duduk dengan tenang di sekitarnya. Bahkan aura sedikit pun tidak terpancar dari mereka. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Mengikuti kemunculan Feng Hao dan yang lainnya, mereka tiba-tiba membuka mata. Aura agung di dalam tubuh mereka mirip dengan kebangkitan seekor naga besar. Gu Lei yang pertama bereaksi. Setelah dia muncul, sesosok tubuh langsung melesat dan tiba di samping Gu Lei. Saat melihat penampilan Gu Lei, awalnya ia tertegun, namun tak lama kemudian, ia menjadi agak marah. Siapa yang memukulmu seperti ini? Permaisuri Lei melirik sosok hitam itu. Itu adalah pria parubaya, dan penampilannya agak mirip dengan Gu Lei. Dia segera tahu siapa orang itu. Paman Gu, ayahku telah memikirkanmu selama bertahun-tahun. Jika kamu punya waktu luang, puncak Ling Xiao akan menyambutmu dengan hangat. Suara acu-ta'acu Permaisuri Lei terdengar. Sosok itu sedikit terkejut. Dia menatap Permaisuri Lei dan berkata dengan nada bingung, kamu berasal dari puncak Ling Xiao, keturunan dari orang itu. Nama belakangnya adalah Lei, dan dia adalah putra kedua Paman Lei. Saya dengan sepenuh hati menerima kekalahan saya. Gu Lei tersenyum pahit, karena keterampilannya lebih rendah, dia kalah. Ini adalah sesuatu yang dia kuasai dengan baik. Oh, jadi kamu adalah putra orang itu. Pantas saja kamu begitu luar biasa. Setelah mendengar penjelasan putranya, sosok itu memahami dengan jelas bahwa Gu Lei adalah anak dari seorang teman lama. Ayah, ayo pergi. Gu Lei melihat ke belakang. Ruang di sekelilingnya juga sedikit beriak. Jelas sekali ada orang lain yang akan muncul. Segera, dia berbicara dengan nada agak bersalah. Bagaimanapun, satu orang telah menipu lebih dari seratus ahli. Jika dia tidak pergi sekarang, itu akan sangat merepotkan. Baiklah. Ayah Gu Lei mengangguk, lalu berkata kepada Permaisuri Lei, katakan pada ayahmu bahwa aku akan mencarinya lagi secara alami ketika aku punya waktu. Saat suaranya memudar, dia dan Gu Lei dengan cepat menghilang dari pegunungan seribu gajah. Dia jelas tahu bahwa Gu Lei pasti telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan pergi terburu-buru. Orang itu mengatakan bahwa dia tidak takut, tetapi sebenarnya dia sangat takut di dalam hatinya. Permaisuri Lei terkekeh saat melihat keduanya pergi. Jangan bicara tentang dia. Bahkan jika itu kamu dan aku, jika orang-orang itu bergandengan tangan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Feng Hao terkekeh, itu memang benar. Siapa yang bisa menghentikan seratus guru ilahi? Sayangnya, orang-orang ini akhirnya kehilangan nyawa karena keserakahan di dalam hati mereka. Oh, kalian sebenarnya berada di domain naga. Tetapi pada saat ini, suara yang nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ketika mereka mendengar suara itu, wajah Feng Hao dan Permaisuri Lei langsung membeku, dan senyuman pahit terlihat di sudut bibir mereka. Apa yang mereka takuti harus datang? Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang, dan mereka tidak dapat menghindarinya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Benar sekali, pemilik suara itu adalah Gu Yi. 2627 Meskipun Lehuang dan yang lainnya tidak ingin menghadapi Gu Yi, pada akhirnya mereka tetap harus menghadapinya. Selanjutnya, penatua Tianyi muncul sekali lagi. Ketika dia melihat Lehuang dan yang lainnya aman dan sehat, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Oh, bukankah ini Gu Yi? Kenapa, Tuan mudaku tidak bisa masuk ke wilayah naga? Tianyi tersenyum tipis. Domain naga tidak dibuka oleh lembah Suandao Anda, jadi kami bisa datang kapanpun kami mau. Tatapan gelap Gu Yi berhenti sejenak pada Feng Hao. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Feng Hao, yang membuat Feng Hao pusing. Bukan hal yang baik untuk memikirkan keberadaan yang begitu menakutkan. Tentu saja bisa, tapi aku ingat Tuan muda Leh tidak ada saat kita memasuki wilayah naga. Mungkinkah dia masuk dengan menyamar? Gu Yi mencibir dan membalas, sejak kapan Tuan muda kedua dari Soaring Sky Peak jatuh ke kondisi seperti itu. Tianyi mengangkat alisnya karena ejekan Gu Yi. Dia tentu saja tidak tahan lagi. Namun, Lehuang melambaikan tangannya dan menyuruh Penatua Tianyi untuk tidak bertarung dengan sia-sia. Melihat ekspresi Lehuang, bukan hanya Penatua Tianyi yang terkejut. Bahkan Gu Yi pun sedikit bingung. Menurut kepribadian Lehuang, dia tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja. Lehuang menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, untuk menghindari masalah dari organisasi tertentu, saya tidak punya pilihan selain menutupi jejak saya. Penatua Tianyi sedikit mengernyit menghadapi penjelasan Lehuang. Dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, dia belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Di dunia penglai, siapa yang berani menyentuh orang-orang di puncak langit yang melonjak? Aku sudah lama tidak bertemu Tuan Muda Le, tapi sebenarnya dia sedang bercanda. Gu Yi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti Lehuang, nadanya masih penuh ejekan. Penatua Gu Yi, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan dewa. Ada beberapa hal yang diketahui satu sama lain. Tidak perlu membeberkannya. Kaisar Le tidak memiliki temperamen yang baik. Jika Gu Yilin tidak mati dan menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka salah, dia tidak akan tinggal diam. Gu Yi dikejutkan oleh kata-kata Lehuang. Sesaat kemudian, Gu Yi sepertinya sudah kehilangan minat untuk mengejek Lehuang. Dia dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Tunggu, senior Gu Yi. Namun, pada saat itu, permaisuri musik meminta Gu Yi untuk berhenti. Apa itu? Gu Yi perlahan berbalik dan menatap musik empress dengan bingung. Mengapa dia merasa ada yang salah dengan musik empress hari ini? Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Dia dengan tenang menatap mata Gu Yi dan berkata, Putramu, Gu Yi Lin, telah berkolusi dengan makhluk abadi. Gu Yi tertegun pada awalnya, tapi dia segera pulih dan tertawa. Dia memandang Lehuang seolah sedang melihat orang idiot dan berkata, Tuan Mudale, menurutku kamu gila. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan. Aku tidak perlu berbohong padamu. Terlebih lagi, Putramu, Gu Yi Lin, telah mati di tangan pelindung makhluk abadi. Pada akhirnya, Lehuang mengungkap hal tersebut. Lagi pula, mustahil baginya untuk menyembunyikannya, jadi sebaiknya dia mengatakannya dengan lantang. Seketika suasana menjadi sunyi, senyuman di wajah Gu Yi perlahan membeku. Ekspresi matanya berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpercayaan. Akhirnya berubah menjadi kemarahan. Apakah tamu? Segera, suara Gu Yi tiba-tiba meledak seperti petir. Seluruh pegunungan Wansiang bergetar karena hal ini. Fenomena yang tidak biasa ini langsung menarik perhatian banyak ahli. Orang-orang ini adalah murid atau tuan muda dari sekte mereka yang telah memasuki Domein Naga. Namun, mereka segera menemukan bahwa setelah Feng Hao dan yang lainnya muncul, hanya ada sekitar 20 orang yang muncul lagi. Setelah orang-orang itu, tidak ada orang lain yang bisa muncul di Domein Naga. Segera, suasana di pegunungan miriat fenomenon menjadi sedikit tegang. Beberapa orang perlahan-lahan terdiam, namun aura di dalam tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ganas. Hanya ada satu penjelasan bagi mereka yang masih belum keluar, yaitu mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar lagi. Putramu, Gu Ilin, adalah pengkhianat lembah Suandao. Dia berkolusi dengan pelindung makhluk abadi dan mencoba menyakitiku. Pada akhirnya, kami mengalahkannya, dan pelindung makhluk abadi membunuhnya untuk menjebak dia. Le Huang menjadi tenang dan langsung berbicara tanpa ragu-ragu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terlalu tidak nyaman untuk menahannya. Omong kosong, bagaimana mungkin? Reaksi pertama Gu Yi adalah hal itu tidak mungkin. Bagaimana putranya bisa berkolusi dengan pelindung makhluk abadi? Jika itu benar, maka itu akan menjadi lelucon besar. Kita harus tahu bahwa lembah Suandao dan makhluk abadi adalah musuh bebuyutan, dan itu adalah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Le Huang mengangkat bahunya. Bagaimanapun, dia tidak menyangka Gu Yi akan mempercayainya. Dia hanya mengatakannya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Aku percaya. Ekspresi Gu Yi tiba-tiba menjadi garang. Dia menatap Le Huang dan berkata, Bagaimana saya bisa mempercayainya? Anda pasti telah membunuh Liner dan kemudian memfitnahnya. Kamu adalah tuan muda dari puncak Ling Xiao, tetapi kamu sebenarnya mampu melakukan hal seperti itu. Mendengar perkataan Gu Yi, Kaisar Le tidak bisa tetap tenang. Dia adalah korbannya, lalu mengapa perkataan Gu Yi menjadikannya pelakunya? Senior Gu Yi, izinkan saya memberitahu Anda lagi. Masalah ini benar sekali. Orang-orang di sekitar saya juga dapat memastikannya. Ketika putra Anda berkolusi dengan makhluk abadi untuk berurusan dengan saya, mereka semua hadir. Selain itu, putra Anda secara pribadi mengakuinya. Titik-petik dua, Le Huang mengerutkan kening. Dia tidak takut dengan aura mengerikan yang dipancarkan Gu Yi. Aku belum menyelesaikan masalah dengan lembah Suandao, tapi kamu sedang membicarakanku. Le Huang mencibir. Hanya sedikit dari kalian yang berkolusi untuk membunuh anakku dan memfitnahnya. Hati Gu Yi dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia secara tidak sadar menilai bahwa Feng Hao dan yang lainnya pasti berkolusi untuk menyakiti putranya. Untuk menghilangkan kecurigaan, mereka sebenarnya memfitnahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? 2628 Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang saat melihat reaksi Gu Yi. Gu Yi benar-benar tidak memiliki rasionalitas sedikitpun untuk berpikir bahwa mereka lah yang membunuh Gui Lin. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Gui Lin lah yang memiliki niat untuk membunuh mereka ketika dia melihat mereka. Gu Yi, seperti yang kamu katakan, kamu tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, Tian Yi berbicara. Dia secara alami tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Itu terkait dengan kematian Gui Lin, dan juga terkait dengan permaisuri Le dan yang lainnya. Masalah ini tidak diragukan lagi sangat serius. Omong kosong, Gui Lin sepertinya sudah tenggelam dalam kegilaan, seolah dia tidak bisa menerima kematian putranya. Dia dengan dingin menatap Le Huang dan yang lainnya dan berkata, kamu pasti berbohong padaku. Memang benar, Gui Lin adalah putra satu-satunya Gui Lin, tetapi dia diberitahu bahwa dia telah meninggal di wilayah naga. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Belum lagi orang yang memberitahunya ini adalah Le Huang. Benar, dia membunuh Gui Lin dengan tangannya sendiri. Saya bisa bersaksi tentang itu. Tapi tepat pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi kebencian tiba-tiba terdengar. Feng Hao dan Le Huang segera berbalik. Ternyata itu adalah Wei Junzi. Dia sebenarnya masih hidup. Yang jelas, Feng Hao terkejut melihat penampilan Wei Junzi. Orang ini sungguh beruntung. Dia sebenarnya mampu bertahan dalam pertempuran kacau setelah terluka parah sedemikian rupa. Selain itu, dia bahkan bisa keluar dari domen naga. Wei Junzi, kamu sungguh beruntung masih hidup. Apakah kamu benar-benar akan memaksa kami untuk tidak memberikan muka kepada tuanmu? Kaisar musik berkata dengan suara dingin. Dia menyesal tidak mengambil kesempatan untuk membunuh orang ini lebih awal. Saat ini, Wei Junzi melompat keluar untuk merusak segalanya. Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Li Huang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kemarahan di hati Gu Yi praktis tak terkendali. Matanya merah seperti binatang buas saat dia menatap kelompok Li Huang, siap menyerang kapan saja. Gu Yi, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang orang lain katakan? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Pada saat ini, Penatua Tianyi juga mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi, dia bisa menebak secara kasar apa yang terjadi. Selain itu, dia memiliki sedikit kesan terhadap Wei Junzi. Wei Junzi kejam dan tanpa ampun. Seringkali, dia akan menggunakan metode apapun yang dia miliki. Sekarang sudah ada saksinya, masih mau menyangkal. Gu Yi menggertakan giginya. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Hao, Li Huang, dan yang lainnya mungkin sudah mati sekarang. Lei Junzi, kamu bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya. Bukankah karena aku melumpuhkan kultifasimu maka kamu membenciku? Li Huang dengan dingin menatap Wei Junzi dan berkata, bahkan tuanmu tidak akan bisa melindungimu kali ini. Kaisar Li praktis tidak mampu menahan amarah di hatinya. Wei Junzi berkali-kali tidak tahu malu, dan orang seperti itu pantas mati. Wei Junzi telah bertindak tanpa malu berkali-kali. Orang seperti itu pantas mati. Harus dikatakan bahwa Wei Junzi sangat tidak tahu malu. Tuduhannya sangat logis sehingga tampaknya benar. Sejujurnya, aku juga menyesal tidak membunuhmu secara pribadi. Aku terlalu berbelas kasihan. Feng Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan masalah ini bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Karena kamu membunuh anakku, datanglah dan ambil nyawaku. Gu Yi juga sangat marah. Hatinya sakit karena kehilangan putranya. Dia benar-benar menyerang Li Huang dan yang lainnya. Aura tanpa batas tiba-tiba mengunci ruang di sekitarnya, mencegah Feng Hao dan yang lainnya memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Gu Yi, aku bilang kamu sudah tua dan berkepala dingin, tapi kamu benar-benar menolak mengakuinya. Apakah kamu masih ingin menyerang Tuan Muda bersamaku di sini? Penatua Tian Yi tentu saja tidak mau kalah. Dia mengambil langkah maju dan menghadapi penatua Gu Yi dari jauh. Ekspresinya sangat dingin dan tegas. Jangan terlalu berkonflik. Bukankah ada orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi? Ada tiga orang yang hadir saat Gu Yilin terbunuh. Pada saat ini, Namong Wu Ji menyeringai ketika dia melihat ke arah Gu Yi yang marah. Orang lain mungkin takut pada Gu Yi, tapi dia tidak. Bagaimanapun, dia memiliki ahli tertinggi yang mendukungnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Namong Wu Ji dan dengan lembut berkata, tidak ada gunanya. Gu Yi sudah yakin bahwa kita membunuh Gu Yilin. Bahkan jika seseorang keluar dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya, itu akan tetap sama. Le Huang menganggup tanpa daya dan berkata, apakah menurutmu ketiga orang itu akan begitu tidak mementingkan diri sendiri sehingga membantu kita membersihkan nama kita dan terseret ke dalam pusaran ini? Memang benar, seperti yang dikatakan Le Huang. Ketiga ahli yang hadir di tempat kejadian saling memandang dan mundur selangkah pada saat bersamaan. Tampaknya mereka tidak berniat membantu Le Huang dan yang lainnya membersihkan nama mereka. Para pengecut itu, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan langsung membunuh mereka semua dan mengakhirinya. Namong Wu Ji mengutuk keras ketika dia melihat situasinya seperti yang dikatakan Feng Hao dan yang lainnya. Saksinya sudah ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan. Gu Yi yang marah menjadi semakin tidak takut. Dia mengabaikan keberadaan Tian Yi dan langsung menyerang dengan kecepatan kilat. Sasarannya adalah permaisuri musik. Kamu akan membayar dengan nyawamu karena membunuh anakku. Raungan marah Gu Yi terus bergema di pegunungan Wan Siang. Energi tanpa batas meletus bersamaan dengan itu. Ekspresi Le Huang dan Feng Hao tiba-tiba berubah. Tuan muda, kalian semua mundur. Serahkan situa bangka ini padaku. Tian Yi juga mengambil langkah maju dan berbicara kepada permaisuri Le dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Le Huang menganggup dengan ekspresi muram. Meskipun penatua Tian Yi juga salah satu tetua terhebat di puncak Ling Xiao, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada Gu Yi. Tunggu, aku akan memberitahu ayahku untuk datang. Situa bangka itu sudah gila hari ini. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kata Le Huang, saat Gu Yi terganggu, dia diam-diam menghancurkan Leontin Giok di tangannya. Ini adalah Leontin Giok yang diberikan ayahnya. Itu hanya bisa digunakan ketika dia dihadapkan pada situasi yang tidak bisa dia selesaikan. Itu akan membuat ayah Le Huang merasakannya dan segera bergegas. Pada saat ini, di salah satu puncak-puncak Ling Xiao, sesosok tubuh kekar sedang merenung sambil menghadap ke puncak. Dia tiba-tiba terbangun dengan kaget dan mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Bukankah anakku pergi ke pegunungan Wansiang? Apa yang terjadi? 2629 Adapun pegunungan Segudang, sudah jatuh ke dalam kekacauan. Selain Gulei dan Gu Yi, tidak ada yang bisa pergi untuk sementara waktu karena aura Gu Yi yang mengesankan. Kamu bukan tandinganku. Aku hanya menginginkan nyawa mereka. Wajah Gu Yi dipenuhi rasa dingin. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya saat dia menatap Tian Yi, yang menghalanginya. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Putramu berkolusi dengan organisasi imortal. Aku yakin kamu tahu betapa seriusnya masalah ini. Adapun kata-kata Wei Jun Zi, kamu benar-benar bodoh karena mempercayainya. Jika itu aku, apakah aku akan cukup bodoh untuk memberitahumu bahwa aku secara pribadi telah membunuh putramu? Tian Yi tidak takut menghadapi Gu Yi yang begitu kuat. Dia dengan dingin menatap Gu Yi dan berkata, kemarahanmu telah mengaburkan rasionalitasmu. Terlebih lagi, kamu bias terhadap Tuan Muda kami dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Sayangnya, perkataannya tidak menenangkan Gu Yi. Dia tertawa karena marah dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu benar? Kebenaran ada di depan mata kita. Lehuang adalah pembunuh Liner. Berisik, kamu semakin pusing. Melihat kekeras kepalaan Tian Yi, bahkan Namu Ji yang pemarah pun tidak bisa menahan umpatan. Bukankah ini tidak masuk akal? Hentikan omong kosongmu. Karena kamu ingin menghalangiku, aku akan membunuhmu juga. Gu Yi meraung marah, menyebabkan seluruh pegunungan seribu gajah bergetar. Energi mengamuk terus menyebar. Ini adalah penguasa sejati. Kemarahan seorang penguasa dapat mengguncang langit dan bumi serta memindahkan gunung dan sungai. Tuan Muda, mundurlah. Ekspresi Tian Yi berubah menjadi sangat serius saat dia melihat aura Gu Yi. Dia segera memberi perintah kepada Kaisar Le sebelum melangkah maju dan bentrok dengan Gu Yi. Ledakan Ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Pertarungan antara dua ahli yang tiada tarannya telah dimulai. Namun, budidaya mereka berada di atas mayoritas orang yang hadir. Praktis tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pertarungan antara Gu Yi dan Tian Yi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Feng Hao tidak bisa capai. Bagus, jadi ini makhluk tertinggi. Benar-benar menakutkan, kata Namong Wu Ji kaget. Melihat dua bayangan yang muncul di langit dari waktu ke waktu, serta riak energi menakutkan yang selalu ada, dia merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Bukankah Tuanmu juga seorang penguasa? Kenapa kamu membuat keributan besar tanpa alasan? Permaisuri Le memandang Namong Wu Ji dengan jijik. Orang ini terlalu berpengalaman. Jangan menyebut tuanku, si tua bangka itu. Aku belum pernah melihatnya berkelahi. Kata Namong Wu Ji tak berdaya. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mengangkat bahunya. Dengar, hanya aku yang ada di sini. Hanya Tuhan yang tahu di mana dia bersenang-senang. Haha, jangan katakan itu. Yang mulia penguasa pedang pasti tidak akan merasa nyaman denganmu. Dia mungkin benar-benar mengawasimu dari sudut. Dia secara alami akan muncul saat kamu dalam bahaya. Feng Hao tertawa dan menjelaskan. Tidak perlu diragukan lagi hal ini. Namong Wu Ji adalah murid langsung dari penguasa pedang. Tidak peduli betapa cerobohnya dia dalam perjalanan ke domen naga ini. Dia tidak akan hanya melihat muridnya jatuh dalam bahaya. Apa yang perlu ditakutkan? Ayahku sudah bergegas. Saat itu, si tua bangka, Gu Yi, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Le Huang berkata dengan marah. Gu Yi sungguh tidak masuk akal. Dia bersikeras bahwa dialah yang membunuh Guilin. Mendengar kata-kata Le Huang, Feng Hao dan Namong Wu Ji bertukar pandang dan menghela nafas lega. Meskipun Tian Yi lebih rendah dari Gu Yi, dia setidaknya bisa mengulur waktu. Selama ayah Le Huang muncul, tidak perlu khawatir lagi. Dibandingkan menunggu Master Sekte muncul, aku merasa ada sesuatu yang lebih penting saat ini. Pada saat ini, bayangan, yang tetap diam di belakang Le Huang, perlahan berbicara. Seolah kata-katanya mengisyaratkan sesuatu. Benar saja, setelah mendengar kata-kata bayangan itu, Le Huang dan Feng Hao bertukar pandang, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Wei Junzi di dekatnya. Memang benar, ada beberapa orang yang tidak bisa mentolerir keberadaannya di dunia ini. Aku terlalu toleran sebelumnya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Namun Wu Ji menoleh, menatap Wei Junzi, dan menganggupkan kepalanya. Orang itu memang sangat penuh kebencian. Tetapi pada saat ini, Wei Junzi juga memperhatikan beberapa tatapan sedingin es yang tertuju padanya. Dia terkejut, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Le Huang dan yang lainnya, dia merasa lebih ketakutan. Alasan mengapa dia masih hidup adalah karena dia berpura-pura mati selama kekacauan dan bersembunyi di antara mayat. Dia hanya berani menunjukkan dirinya setelah Feng Hao dan yang lainnya pergi. Kultifasinya telah lumpuh total, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Butuh banyak upaya baginya untuk meninggalkan kolam transformasi naga secara paksa. Namun, hatinya dipenuhi kengganan. Dia sangat iri pada Le Huang dan yang lainnya karena bisa mendapatkan harta karun itu. Tapi dia sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Le Huang. Harus dikatakan bahwa Wei Junzi benar-benar tidak memiliki keahlian khusus selain membuat rencana. Meskipun dia telah menjadi cacat, dia tetap tidak mau menerimanya. Akhirnya, dia melihat peluang. Itu adalah kematian Guilin. Namun, dia tidak tahu bahwa Guiyi memiliki hubungan buruk dengan Le Huang dan yang lainnya. Tapi ketika dia melihat ekspresi marah Le Huang, dia membuat rencana jahat. Dia mungkin juga secara salah menuduh Le Huang sebagai pembunuhnya. Bagaimanapun, dia berada di kondisi yang sama dengan Le Huang. Karena Le Huang telah mempersulitnya, dia juga tidak akan membiarkan Le Huang melakukannya dengan mudah. Namun ketika niat membunuh benar-benar muncul di hati Le Huang, Wei Junzi dipenuhi dengan penyesalan. Dia terus mundur, tapi bagaimana Le Huang bisa melepaskannya begitu saja. Lari, kenapa kamu tidak lari? Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Kamu pasti merasa senang jika salah menuduhku, kan? Kamu tidak akan merasa baik jika tidak memukuliku. Mari kita lihat siapa yang akan datang ke rumahmu. Selamatkan kali ini. Le Huang mengutuk. Dia sudah lama ingin membunuh Wei Junzi di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa melakukannya karena tuannya. Fitnah Wei Junzi kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan lagi, jadi sebaiknya dia mengabaikan semuanya dan langsung membunuh Wei Junzi. Bahkan jika tuannya melanjutkan masalah ini di masa depan, dia hanya akan salah. Apa yang bisa dia lakukan pada Le Huang? 2630. Wei Junzi terus mundur ketika dia melihat tatapan jahat Feng Hao dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan bingung, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada seorangpun yang mau melangkah maju untuk membantunya saat ini. Apa yang kalian coba lakukan? Bungkam aku. Wei Junzi meraung ketakutan. Terserah katamu. Bagaimanapun juga, aku hanya tidak suka melihatmu hari ini. Le Huang berbicara dengan lugas. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukai pemandangan itu. Segera, Feng Hao tidak mengatakan apapun lagi. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan kekuatan spasial yang menutup wilayah ini sepenuhnya. Namun, tindakan ini mungkin tidak diperlukan. Bagaimanapun, kultifasi Wei Junzi telah lumpuh, dan tidak ada yang mau menyelamatkannya. Tentu saja tidak akan ada kecelakaan. Hati-hati, tuan orang itu mungkin ada di dekat sini. Permaisuri Le diam-diam mengirimkan pesan kepada Wei Junzi. Wei Junzi pasti tidak akan muncul sendirian di pegunungan fenomena segudang. Mungkin tuannya bersembunyi di balik layar dan belum muncul. Siapa yang peduli? Ayo bunuh orang itu dulu. Kata Namong Wuji dengan santai. Dia menganggap Wei Junzi merusak pemandangan. Beberapa saat yang lalu, Wei Junzi secara terbuka menuduh mereka sebagai pembunuh Guilin, dan hal ini tidak dapat ditoleransi. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah banyak pertimbangan, Le Huang berinisiatif mengajukan permintaan. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari puncak langit tinggi. Jika Feng Hao atau Namong Wuji bergerak, maka tuan Wei Junzi mungkin akan membalas dendam. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Tidak peduli seberapa kuat gurunya, dia tidak akan datang ke puncak langit tinggi untuk menimbulkan masalah baginya. Feng Hao dan Namong Wuji bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Tidak banyak perselisihan yang terjadi. Lagi pula, jika tuan Wei Junzi membalas dendam, itu akan merepotkan bahkan jika mereka berdua tidak takut. Namun, saat permaisuri musik hendak mengambil tindakan, Wei Junzi mengeluarkan potongan batu giyok dari dadanya dengan ekspresi bingung. Dia segera menghancurkannya dan riak energi yang tak terbatas langsung menyebar. Kaisar Lai tercengang dengan situasi ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa Wei Junzi sedang memberi tahu tuannya. Masih berusaha berjuang sebelum mati. Kaisar Lai mencibir, apapun yang terjadi, Wei Junzi harus mati hari ini. Namun, pemandangan tak terduga muncul. Setelah batu giyok yang diambil Wei Junzi dari dadanya hancur, aura agung memenuhi udara, dan cahaya yang sangat pekat muncul. Permaisuri musik tiba-tiba berhenti dan memandangi cahaya pekat dengan hati-hati di wajahnya. Semburat keraguan muncul di wajahnya. Apa ini? Siapa yang berani menyentuh muridku? Namun, di saat berikutnya, sesosok manusia perlahan terbentuk di dalam cahaya pekat. Itu disertai dengan suara gemuruh yang terdengar seperti suara guntur. Kepemilikan rohani. Kaisar Lai tiba-tiba menyadari. Ternyata strip giyok itu tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan. Tuan Wei Junzi juga telah berusaha keras. Dia telah mencetak sebagian dari rasa spiritualnya pada strip batu giyok. Selama Wei Junzi berada dalam bahaya, dia tidak hanya akan menyadarinya, strip giyok itu juga akan berisi sebagian dari rasa spiritualnya. Dia bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun, itu adalah rasa spiritual dari seorang penguasa, jadi kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak bisa diremehkan. Aku bertanya-tanya kenapa kamu tidak takut mati. Jadi ternyata kamu punya kartu as. Kaisar Lai tersenyum. Kartu andalan Wei Junzi ini tidak dapat digunakan di domain naga. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Tuan, mereka ingin mengambil tindakan melawan saya. Namun, Wei Junzi tidak peduli. Dia berteriak ketakutan saat melihat rasa spiritual tuannya muncul. Dia takut Kaisar Lai dan yang lainnya akan mengabaikan segalanya dan menyerangnya. Oh, sebenarnya dia adalah anak nakal dari puncak Ling Xiao. Bukankah sektemu mempunyai perjanjian denganku bahwa kamu tidak boleh mengambil tindakan melawan muridku? Sosok Buram itu berbicara dengan takjub. Dia telah mengidentifikasi identitas Kaisar Lai, yang membuatnya sedikit penasaran. Secara logika, orang-orang dari puncak Ling Xiao tidak bisa mengambil tindakan melawan muridnya. Ini adalah kesepakatan antara dia dan yang lainnya. Huff, tanyakan pada muridmu apa yang telah dia lakukan. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku tidak akan bermargale. Kaisar Lai mencibir, dia tidak merasa takut karena identitas pihak lain. Ya, segera, sosok Buram itu merasa bingung. Segera, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan muridnya, Wei Junzi, dalam keadaan yang menyedihkan. Matanya melebar karena marah, karena dia menemukan bahwa kultivasi muridnya telah lumpuh total. Bahkan tidak ada sedikitpun aura yang tersisa. Dia jelas menjadi orang cacat. Siapa yang melakukan ini? Segera, dia meraung dengan marah. Hatinya pasti dipenuhi amarah. Budidaya muridnya sebenarnya telah dilumpuhkan oleh seseorang. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hinaan ini? Ini aku. Kaisar Le tidak ragu-ragu mengakuinya. Dia memandang Wei Junzi dengan jijik dan berkata, Aku memberimu wajah dengan tidak membunuhnya di wilayah naga. Tapi setelah itu, dia benar-benar berani memfitnahku di depan umum. Kematiannya tidak akan cukup untuk meredakan amarahku. Bahkan orang yang lebih tua pun tidak berani menyentuh muridku, tetapi seorang junior sepertimu berani menjadi begitu sombong. Tuan Wei Junzi tertawa karena marah. Dia tiba-tiba berbalik dan mencibir, Saya ingin melihat apa yang membuat Anda begitu percaya diri. Rupanya, dia juga geram dengan masalah ini. Wei Junzi adalah satu-satunya muridnya, dan dia telah mempercayakan semua harapannya padanya. Tapi semuanya dihancurkan oleh Kaisar Le. Kaisar Le menarik nafas dalam-dalam, tetapi tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Ia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Senior, kamu hanyalah seutas rasa ilahi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikanku. Wei Junzi sangat ketakutan saat mendengar kata-kata Le Huang. Bahkan akal sehat tuannya telah muncul, tapi orang ini masih ingin membunuhnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah perasaan ilahi dari seorang penguasa. Meski begitu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh orang biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Puncak Ling Xiao. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Karena kamu melumpuhkan muridku, aku akan melumpuhkanmu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Puncak Ling Xiao kepadaku. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena marah. Apakah Kaisar Le dan yang lainnya menganggap dia mudah ditindas? Meskipun itu hanya sehelai rasa ilahi, ia dapat dengan mudah membunuh seorang guru ilahi. Apa yang bisa kamu lakukan jika kita bergabung? Terima kasih telah menonton!